ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya di hari ini hari Jumat kita ketemu bareng disini judulnya kan kelas atau kuliah bersama praktisi mengajar gitu, terima kasih kepada Kang Genanjar sudah bersedia gabung bersama kita disini untuk menyampaikan atau sharing gitu ya kepada kita tentang profesi data engineering nah hari ini sebenarnya ini ada dua kelas sih sebenarnya atau dua mata kuliah di sistem formasi ada kelas data warehouse yang kebetulan dosennya saya lalu di business intelligence yang di kelas informatika dosennya Pak Haji gitu jadi gara-gara diskusi di rumah gitu ya saya sama Pak Haji punya ide gimana ya ada gak ya alumni kita yang punya profesi data engineering sehingga berharap bisa menyampaikan ke adik-adik yang sedang belajar seperti apa sih data engineering itu dan bisa menyiapkan saya yakin yang kita pelajari di kelas banyakkan teori gitu ya atau tugas-tugasnya masih yang benar-benar datanya rejah gitu misalnya datanya dummy atau bahkan dari segi jumlah itu masih belum sesuai standar di industri nah mungkin nanti Kang Genanger bisa cerita atau menyampaikan sebenarnya tantangan di dunia data terutama data engineering karena kalau misalkan di Fasilkom sendiri kan berharap di data ini ada yang bidangnya data engineering bisa masuk data scientist bisa masuk dan juga data analitik juga bisa masuk gitu yang data visualisasi dan sebagainya arahnya profil lulusannya ke arah data scientist gitu cuma kan menuju ke sana ternyata banyak nih perintilan dan detil yang perlu kita kenali lebih awal mungkin itu kita mulai agenda ini dengan Baca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim semoga nanti sampai akhir bisa lancar biar nanti waktunya panjang gitu ya diskusinya saya serahkan ke Uvi buat memimpin agenda hari ini dimodalitari oleh Ibtihal gitu silahkan Ibtihal buat memimpin jalannya diskusi nanti selanjutnya pemateri dan juga nanti paling akhir kita ada diskusi mungkin itu dari saya sebuah pembukaan karena ini sebenarnya kelas kuliah gitu ya bukan apa ya bukan agenda yang terlalu serius gitu ya teman-teman nyantai saja sebenarnya Kang Ginajali ini alumni kita juga dari Fasilkom dulu informatika 2014 dan beliau lanjut studi di ITB Amdus sudah lulus ya Kang jadi sekarang bisa kembali lagi ketemu dengan adik-adik disini walaupun masih berupa zoom gitu sebagainya nanti ada kesempatan lain biar kita bisa ketemu langsung di kampus silahkan Uvi buat bisa memulai dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik gue terima kasih atas kesempatannya untuk melanjutkan rangkaian kegiatan pada pagi hari ini nah untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua perkenalkan saya Pihalko Maria Lutfiah biasa dipanggil Uvi kebetulan saya lulusan informatika di UNSICA Angkatan 2020 nah untuk kepada teman-teman semua yang telah hadir pada ruang virtual ini nah pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber yang hebat nih beliau merupakan seorang ahli IT khususnya di bidang bisnis intelligence data arsitek dan data engineer izinkan saya untuk menampilkan kurikulum Vitei atau CV dari video apakah sudah terlihat tampilan CV atau kurikulum Vitei sudah nah ini untuk CV dari Bapak Ginajar nih wah sangat luar biasa saya teman-teman pengalamannya sudah banyak sekali nih di bidang IT wah ini udah expert banget nih di bidang bisnis intelligence data arsitek maupun data engineer beliau juga merupakan lulusan informatika nih di UTSIKA ternyata ini semoga bisa jadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk terus semangat belajar sehingga menjadi orang hebat seperti Bapak Ginajar oke untuk selanjutnya kepada Bapak Ginajar sebelum pemaparan materi perlu juga saya ingatkan untuk pemaparan materi itu dilakukan berlangsung secara selama satu jam nah untuk sesi terakhir ada sesi tanya jawab kepada teman-teman semua diharapkan untuk memperhatikan selama pemaparan materi dan disiapkan pertanyaannya dan bisa disampaikan melalui kolom chat ataupun berbicara secara langsung dengan residen terlebih dahulu nah untuk Bapak Ginajar saya persilahkan untuk pemaparan materi ya cek-cek kesempatannya sudah lancar oke oke ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya Selamat kebajikan Alhamdulillah Alhamdulillah Amin pertama-tama sih terima kasih kepada Fasilkom Uncika dan juga Ibu Betta yang sudah ngundang saya untuk ngisi kelas praktisi mengajar di hari ini sama tidak lupa juga kepada teman-teman mahasiswa sekalian ya perkenalkan nama saya Ginajar karena temanya itu kan isi kelas jadi santai aja nanti kalau misalnya mau nanya atau mau diskusi biar gampang pakai kang aja saya merupakan praktisi di bidang data engineering sebelumnya itu di software engineering cuman pindah sudah 4 tahun ke belakang jadi data engineering dan ya saya merasa sangat terhormat bisa bergabung dengan kalian di kelas ini saya berharap melalui pertemuan kita kita bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat kalau untuk konsep dari mengajarnya ini disini saya gak buat PPT jadi langsung aja saya cerita dan supaya lebih terbatas disini kan dikasih temanya itu di data engineering skill dan karena ini hubungannya dengan business intelligence tadi juga ada data warehouse jadi untuk data engineeringnya itu hanya berkutat di bidang data engineering untuk business intelligence sebelum mulai sih mau aku mau buat terminologi dulu nih apa sih perbedaan antara software engineering dengan data engineering kalau dikasih terminologi yang sederhana software engineering itu tugasnya itu adalah mindahin suatu data dari satu titik A ke titik B A ke B ini bisa jadi klien ke server atau antar server jadi kalau software engineer itu tugasnya adalah memastikan ketika A ngirim data data itu sampai ke B dengan selamat dan sama contohnya misalnya kita belanja online kita pesen sepatu dengan ID A merk A itu di server masuk datanya juga itu ID A merk A atau komunikasi antar server ya server A ada data apa dikirim ke server B harus sama itu terminologi dari software engineer apa bedanya dengan data engineer kalau data engineer itu lebih ke arah otomatisasi jadi dari satu tempat A ke B itu berulang-ulang gimana caranya supaya itu bisa otomatis sehingga kita cukup satu kali saja nge-set kalau di kita menyebutnya itu pipeline jadi otomatisasi data di data engineer itu namanya pipeline data kita set satu buah pipeline dari A ke B dan itu akan berlangsung seterus-menerus seperti itu nah terus untuk apa sih fungsinya pipeline ini kalau mungkin beberapa teman sudah belajar ya ada yang namanya OLTP dan OLAP OLTP itu online transasional processing dan OLAP itu online analytical processing nah bidang software engineering itu biasanya mengurus-urus data yang transasional seperti A itu memesan sebuah barang maka detail barang itu apa nah itu bisa dijawab oleh transasional tapi untuk menjawab misalnya dalam bulan ini kita sudah laku beberapa produk sih atau produk A itu paling laku untuk SKU yang mana nah untuk menjawab-menjawab pertanyaan seperti itu itu namanya pertanyaan analytical dan biasanya dari desain dari OLAP dan OLTP itu berbeda kalau OLTP itu fokusnya kan di raw oriented jadi fokus untuk membaca detail terus kecepatan perubahan crude karena nanti user bakal banyak input dan data itu relatif kecil karena dalam satu inputan data yang paling umum itu kan dikirim dengan menggunakan JSON maka desain dari DB-nya itu biasanya menggunakan normalisasi nah kalau OLAP itu berbeda fokusnya itu di agregasi data dan fokus itu di kecepatan membaca jadi gak apa-apa untuk memasukin ngedit atau data-datanya lambat yang penting ketika baca bisa cepat karena datanya itu besar dan untuk mempercepat itu maka konsep yang dipakai itu bukan konsep normalisasi tapi konsep denormalisasi nah selain itu kalau misalnya nanti OLAP dan OLTP itu bergabung dalam satu environment itu bisa jadi ada masalah karena karena ketika OLAP membaca data yang banyak itu server otomatis bakal menjadi overhead kan bakal jadi tinggi usagenya dan di saat itu misalnya masuk transaksi baru malah jadi keblok atau jadi bottleneck jadi itu bisa membahayakan si stabilitas data itu makanya diperlukan pemisahan environment nah kalau dari terminologi yang tadi jadi tugas DE itu adalah merancang membangun dan memilih infrastruktur disini itu maksudnya tadi pemisahan environment antara OLAP dengan OLTP dipisahkannya menjadi apa menjadi yang kita sebut data warehouse untuk apa untuk menyimpan memproses dan mengenai data prosesnya itu disebut pipeline jadi kalau di data engineering kuncinya itu adalah pipeline dan data warehouse dua itu aja nah sekarang tadi pipeline pipeline itu kita memindahkan suatu data dari satu tempat ke tempat lain secara terus menerus maka disitu yang pertama yang perlu dilakuin sih ada desain desain pipeline-nya sendiri terus ngebuat pipeline dan di maintain sehingga data yang setiap saat itu berpindah kita itu bisa tahu apakah konsisten apakah clean nah proses memasukkannya itu disebutnya ingest kalau di kita ingest proses lalu store dan biasanya ingestnya itu nggak hanya dari satu sumber bisa ke berbagai sumber dan disimpannya pun bisa ke berbagai sumber pula jadi dari menu ke menu nah contoh yang paling simple untuk menyimpan itu biasanya dibagi jadi tiga sih ada data warehouse ada odisi dan juga satu lagi ada data lake namanya atau nanti bisa ada pengembangan data lake jadi data lake host operasional data store karena tadi udah pertama ngebuat pipeline itu aktivitasnya yang kedua itu kita harus buat wadah yang disebut data warehousing data warehousing itu yang pertama kita harus bisa nge-develop dan nge-manage solusi data warehousing yang ada terus bisa nge-design nge-optimalisasi database skema query yang masuk dan juga tadi untuk bentuk pelaporannya kita biasanya menggunakan DM datamart atau cube seperti itu kalau menyebut part dari data warehouse itu apa yang pertama itu ada data integration memasukkan data biasanya itu mau dari API mau dari SQL mau dari flat text mau dari cloud storage dan lain-lain dan terus memastikan si data integration itu lancar jadi kalau di data engineering itu ada istilah ketika sebuah sistem itu masih membutuhkan human touch maka sistem itu belum berjalan jadi benar-benar seamless dari A ke B tanpa ada human touch sama sekali kecuali ada error seperti itu nah setelah itu ada pengecekan di data quality dan data governance terus yang paling penting sih karena all up itu mahal maka kita itu harus bisa ngebuat satu formula dimana ada optimalisasi antara performa dan cost jadi tadi itu pembukaannya supaya sama apa sih si fungsi dari data engineering itu nah sekarang dari fungsi data engineering itu kalau misalnya ditarik garis lurus kita bisa membuat beberapa skill set yang diperlukan untuk data engineer kalau disini sih aku ngebagi jadi tiga skill yang pertama itu yang basic terus yang intermediate-nya sama nanti yang next level-nya kalau teman-teman pengen masuk ke data engineer yang paling simple yang paling pertama sih adalah pasti algoritma dan struktur data ini pasti dipakai dimana-mana mau jadi data engineer mau jadi software engineer mau jadi cloud ops itu pasti butuh pengetahuan algoritma sama struktur data cuman gak perlu khawatir untuk algoritma ini gak perlu yang berat-berat karena ya gak seperti software engineer yang kompleksitasnya itu banyak dan behavior penggunanya itu unik kalau di data engineer itu kita lebih bermain di internal diri sendiri jadi kita bisa nentuin role dari awal sampai akhir makanya algoritma yang digunakan juga lebih sedikit daripada algoritma yang dipakai di software engineering terus kalau untuk struktur data itu jelas harus kuat dari mulai bagaimana data itu dibentuk terus optimalisasi terus jenis-jenis file text yang akan digunakan terus yang kedua pemograman itu udah pasti nah kalau pemograman ini sama dibagi jadi tiga yang pertama yang wajib bisa itu query itu udah pasti query baik itu yang SQL atau yang non-SQL cuman kalau untuk fokus query-nya dimana biasanya fokus query-nya itu yang pertama di pembuatan berarti itu di DDL terus pemberian hak akses untuk government sama kalau di SQL-nya itu lebih ke pembacaan query jadi fokus itu bakal banyak diselek agregasi group by having terus window function gitu kalau yang kedua pemogramannya itu pemograman bahasa bahasa pemograman yang biasa ini disarankan sih ada dua antara Python atau Java kalau Python karena Python itu luas kan Python itu bisa masuk ke ranah software engineering web development mobile IOT data science data engineer untuk data engineer Python itu lebih digunainya yang pertama pandas yang kedua nampai terus kalau kita berbicara tentang big data pakenya PySpark dan untuk API biasanya pakenya face API sama Flask gitu terus kalau nggak Python itu yang disarankan itu adalah Java kenapa Java sebenarnya bukan Java tapi Java yang menggunakan skala karena untuk big data sendiri itu toolsnya itu banyaknya pakai Spark dan Spark itu dibuat on top skala nah selain tadi bisa dipilih sih Python atau Java setelah itu harus bisa juga bahasa scripting bahasa base atau BAT kayak gitu karena nggak selamanya pipeline itu hanya berlaku untuk data aja kadang-kadang kita ada beberapa yang perlu menjalankan service ada update service atau yang berhubungan dengan OS makanya kita harus bisa shell scripting sama yang ketiga itu kita harus bisa bahasa markup yang disarankan sih yang sekarang yang lagi populer YAML atau untuk beberapa kalau misalnya masih pakai API-nya swap bisa pakai XML jadi kalau bahasa pemograman itu tadi harus bisa belajar API data integration query terus bahasa pemogramannya pilih antara Python atau Java lalu scripting dan markup terus untuk database 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 itu yang pertama jelas harus bisa yang DBMS mau itu relational maupun no SQL untuk relational ini agak beda untuk analytical karena analytical itu relationalnya itu menggunakan spesial spesial DB yang namanya itu dimensional nah dimensional DB itu nanti bisa jadi start skema atau snowflakes atau constellation skema kayak gitu yaitu untuk data warehouse dimensional yang nantinya bisa dibentuk jadi OLAP atau cube lalu ada no SQL untuk no SQL sendiri kalau misalnya digambarkan secara kasar no SQL dibagi jadi 4 kan ada document oriented key value column oriented sama graph nah biasanya kalau data engineer itu pakenya yang document oriented itu jelas karena itu JSON biasanya konsum antara API itu kita pakenya di dokumen tapi kalau untuk store kita fokusnya itu di kolumnar mungkin teman-teman pernah ngedenger database kayak Cassandra SBS terus yang baru-baru ini yang buatan buatan cloud kayak BigQuery atau Redshift Synapse kayak gitu itu database-database yang biasa digunain di data engineering nah selain bisa database management terus kita juga harus bisa database modeling itu pertama dari konsep dulu aja konsep baik itu ngebuat logical physical model terus ini biasanya seperti yang tadi jelaskan kalau OLTP itu kan kita fokusnya di normalisasi nah kalau di data engineering bisa dua kemungkinan bisa jadi normalisasi atau bisa jadi denormalisasi gitu terus yang ketiga baru ada database optimalisasi data monitoring dan data government gitu sih yang paling simple seperti indexing terus kita bisa ngubah yang rasional menjadi kolumnar di RSI atau di compress seperti itu karena biasanya data engineering itu bermainnya kan bukan di level mega atau giga malah bisa terak gitu untuk mengkwedi data yang bertera-tera itu ada teknik-teknik tertentu yang gak bisa kita hanya select bintang seperti itu itu kalau misalnya tahap awal banget teman-teman yang pengen masuk ke data engineering cukup ketiga itu aja algoritma struktur data pemograman database nah untuk next levelnya biar lebih percaya diri ketika misalnya pengen pejen ke industri itu harus tahu tentang data warehouse solution jadi dimulai dari konsep data warehouse itu kalau misalnya teman-teman yang udah belajar data warehouse atau BI mungkin kenal dengan yang namanya teknik ngebuat database itu ada bottom up dan ada top down biasanya kalau kiblat kita itu antara inmon atau kimbal nah dua itu aja terus kepahami apa itu star schema dimensional nasta itu baru masuk ke solusi data warehouse yang udah disediain oleh umum kayak tadi Redshift Snowflags BigQuery atau Synapse gitu ini kalau data warehouse itu sebenarnya masalah konsep aja dan sebenarnya kalau kalian bisa bermain di database relational pindah ke data warehouse itu harusnya gak terlalu sulit sih nah next setelah tahu data warehouse solution itu kita harus cobain ETL tools ETL tools ini ada yang no code ada juga yang with code kalau yang no code itu istilahnya tinggal drag and drop aja itu banyak tools tools yang udah tersebar di ya open source juga gratis kayak pentaho atau talent atau informatika itu ETL tools yang gratis ada juga ETL tools yang berbayar yang no code itu biasanya buatan dari cloud mode itu di gcp aws atau di azure nah selain ETL tools yang no code ada juga ETL tools yang with code kalau itu kita biasanya ngoding sendiri biasanya ya pakai python dan segala jenis-jenisnya itu ini biar ini yang tadi itu adalah next level dari data engineer jadi udah bisa yang basic tadi algoritma data pemogram database lalu tahu data warehouse dan tahu ETL nah biasanya peralihan dari software engineer ke data engineer itu di level ini jadi kita udah pernah pakai ETL tools kita udah tahu data warehouse kita udah tahu OLAP kita bisa jadi data engineer dan PD lah untuk masuk di Indonesia industri nah untuk next levelnya baru karena solusi-solusi bisnis intelijen atau data analytical yang sekarang itu jarang yang on-premise makanya kita juga harus belajar cloud computing disarankan sih yang paling besar ya aws tapi kalau di Indonesia sepertinya gcp itu masih besar juga terus kalau yang pertumbuhnya cepat itu ada azure dan alibaba jadi 4 ini aja sih yang sekarang lebih populer aws gcp azure dan alibaba setelah itu untuk nextnya bisa belajar tentang big data teknologi itu sistem terdistribusi bisa belajar di Hadoop atau Spark lalu nextnya itu karena tadi hubungannya dengan pipeline maka kita harus belajar juga namanya DevOps atau CICD untuk ngebuat pipeline itu untuk nilai tambah bisa juga karena ada di BI berarti ada di visualisasi atau misalnya kalau nanti data science bisa di machine learning dari sekian banyak skill set yang tadi tool yang ada di data engineering itu lebih banyak lagi sih itu sekarang udah ada ratusan kayaknya tool-tools yang bisa digunain nah sebenarnya sih kita gak perlu bisa semua tools itu karena nanti implementasinya itu di industri itu kita pasti make and match sesuai dengan kebutuhan dan INV yang digunain ya terutama budget juga sih jadi ada juga ada yang tipenya itu one-stop solution kayak cloud misalnya kita pakai GCP semuanya bakal ada di sana dari mulai storage-nya ada relational DB ada terus no SQL DB ETL tool orkestrasi terus scheduling itu ada one-stop solution atau ada juga yang kita mix and match sendiri kita butuhnya apa gabungin dengan apa gabungin dengan apa kayak gitu disini kalau aku berdasarkan pengalaman itu memisahkan tool-tools itu yang pertama itu jadi data ingestion terus data storage data processing data orchestrasi ada data analis atau data BI cloud platform sama monitoring dan lodging data ingestion kalau untuk data ingestion itu yang paling umum sekarang itu yang dipakai Kafka Kafka itu bisa disebut tab-sub lah cloud di yang lain-lain yaitu untuk ngumpulin dari satu dari banyak source dan ngirim ke banyak source jadi kita gak perlu lagi pointing satu-satu jadi untuk data injection buat teman-teman disarankin belajarnya Kafka kalau untuk data storage kalau yang on-premise ya berarti disarankan sendiri kalau misalnya yang di cloud ya biasanya kalau di Amazon itu ada S3 itu yang paling terkenal terus ada Google Storage ada Azure Blob atau ada LS Azure ada 2 terus untuk storage sendiri kita harus belajar serialisasi dan format file data jadi gini kalau misalnya buat latihan biasanya kan teman-teman itu untuk ngebuat sebuah data set yang paling umum digunain untuk flat file itu biasanya CSV atau XLS nah di data engineering itu mesti dipakai cuman ada limitasi kayak misalnya kita pakai data Excel Excel itu kan limitasinya paling di 50-80 MB lebih dari itu kita bakal sulit bahkan untuk ngebuka atau ngelakuin operasi nah oleh sebab itu dibuat data jadi CSV cuman CSV juga ada limitasi sekitar setengah giga kayaknya masih kuat tapi lebih dari setengah giga itu gak akan kuat makanya format-format file yang digunain di data engineering itu udah jarang yang pakai format CSV kalau kita lebih banyaknya untuk row oriented kita banyak itu pakenya di ORC ORC tapi untuk yang kolumnar kita banyaknya pakenya parkuit jadi kalau misalnya berminat masuk ke data engineering nanti coba-coba gimana cara pakai parkuit terus kalau untuk model biasanya di pickle gitu untuk serialisasi dan format file data terus kalau untuk relational database pakai apa yang paling umum pasti dua sih Postgres dan MySQL karena open source terus tapi gak menurut kemungkinan beberapa masih pakai Microsoft SQL Server sama Oracle kalau untuk NoSQL ya tadi dijelasin kita banyaknya pakai nya di dokumen sama di kolumner itu ada Mongo Kasanda Dynamo kayak gitu cuman untuk beberapa juga kita pakai Redis jadi Redis ini selain dipakai untuk key value kadang-kadang Redis itu dipakai ya catching kadang-kadang Redis itu dipakai juga untuk ngebuat queue seperti itu terus ada data warehouse tools ya Redshift BigQuery Snowflake atau Synapse itu untuk data storage terus kalau untuk data processing dan ETL ya yang paling wah sekarang itu pasti spark itu udah gak ada yang bisa ngalahin cuman kalau misalnya belum sampai spark biasanya kita masih pakai hadup terus kalau untuk mainannya di object query sekarang itu lagi ada tools yang lagi hype juga namanya dbt data build tools seperti itu kalau untuk orkestrasi yang paling umum dan optri itu Apache Airflow nah cuman kalau udah masuk ke cloud service biasanya kita udah ada kayak GCP workflow atau data break workflow AWS workflow itu udah ada juga konsep-konsepnya mirip cuman kalau yang GCP yang cloud itu biasanya lebih nyaman dan perpindahannya itu mesti pakai YAML sih kalau Airflow itu full Python terus untuk ngecek quality datanya itu biasanya kita pakenya ngebuat sebuah dashboard untuk ngecek apakah ingest yang dilakukan dari pipeline itu lancar atau enggak biasanya pakenya itu ya kalau yang paling advanced itu Tableau cuman kalau Tableau itu lebih karena BI kalau di DE itu sebenarnya cukup pakai Power BI atau di Looker dan untuk monitoring lodging itu ada Prometheus itu untuk ngambil lognya lalu untuk di visualisasinya pakai Gravana kalau misalnya yang pakai ada kebutuhan untuk search engine bisa pakai Elastic Elastic itu kan ada ELK nah dipakenya itu di Logistics sama di Hibana atau bisa juga pakai Data Dog seperti itu nah kalau dari skillset data engineering sih kayaknya cukup segitu terus apa sih yang sebenarnya aku lakuin di dunia kerja kalau misalnya di dunia kerja kan pasti ada level-levelnya juga kan karena gak mungkin semua bakal dikerja sama satu orang misalnya kita anggap dari levelnya itu dari yang level paling bawah junior mid-level lalu ada senior lalu udah masuk ke tanah manajerial atau bisa jadi ke arah yang R&D atau lebih ke teknikalnya seperti pacer atau jadi lead seperti itu biasanya kalau untuk jadi junior itu task utamanya itu adalah development dari ETL makanya kalau di level junior itu yang paling harus dikuatin itu algoritma dan pemogramannya terus optimalisasi query itu gak perlu terlalu dalam tapi cukup tahu sama untuk data modeling itu cukup tahu karena biasanya untuk level junior itu semua infrastruktur skema workflow itu udah ditentuin jadi untuk level junior itu ya cukup dikasih task ngebuat pipeline A ya nanti junior itu mengerjakan peres lalu selesai seperti itu nah untuk dari junior itu kalau untuk pengen naik kayak gimana itu harus tahu optimalisasi baik itu optimalisasi dari infrastructure optimalisasi query optimalisasi kode terus ya tools terus yang digunain itu supaya solusinya itu jadi lebih kaya dan ya performanya lebih oke cost lebih hemat lalu nextnya next levelnya di level senior itu kalau udah masuk ke level senior itu lebih ke arah R&D jadi terkadang setiap bisnis itu berbeda kita gak bisa memasukkan satu formula atau satu arsitektur yang sama ke dalam semua bisnis makanya untuk level senior itu udah harus mulai ada pemahaman bisnis terus ada soft skill yang harus dibutuhin kayak komunikasi kolaborasi karena nanti end user dari apa yang produk yang kita hasilkan itu bukan orang-orang IT biasanya malah itu orang-orang IT seperti untuk orang finance orang risk orang-orang atau malah itu ke end user langsung makanya disitu udah mulai butuh soft skill soft skill kayak komunikasi kolaborasi dan lain-lain nah kalau udah masuk ke arah managerial atau ke arah spesialis ya itu nanti bakal ada sebuah kebutuhan khusus sebenarnya ini arahnya mau dibawa ke arah mana apakah nanti untuk data engineering itu dibawa ke arah machine learning atau si arahnya itu dibawa ke analytical aja nah itu biasanya berbeda-beda sih tiap perusahaan kayak gitu terus kalau misalnya bicara apa sih yang sekarang aku lakuin nah kalau yang sekarang dilakuin itu sekarang aku ada di perusahaan spasial jadi perusahaan yang bergerak untuk ngebuat map analisis map jadi lokasi intelligence namanya data apa yang aku provide kalau bicara spasial itu ada yang namanya POI point of interest dan kalau spasial itu itu pasti nanti ngomongannya ngomongannya itu pasti dengan geo-geo-geo baik itu geo-json atau geo-spasial itu untuk database-nya ada namanya itu post-gis geo-gative informasi system nah sebenarnya ada tim yang collect POI itu itu untuk ingestion-nya jadi dipegang oleh tim lain tugas data engineer ini adalah gimana caranya setiap kali ingestion dari tim GIS itu bisa langsung masuk ke data warehouse jadi itu ingestion yang pertama selain dari POI ada juga data-data yang berupa data tematik data tematik itu kayak data demografi suatu daerah atau data sosial ekonomi status nah itu sistemnya masih sama jadi kita ada web atau scrapping web scrapping kayak gitu sama mining yang itu jalannya otomatis nah hasil dari scrapping itu dipindahkan ke data warehouse melalui pipeline selain scrapping ada juga data yang beli nah data yang beli ini kayak data telco telco data data pergerakan orang berdasarkan HP jadi kalau misalnya kalian tahu ketika kita buka suatu aplikasi tentu dan lokasi dinyalakan itu kan ada yang izin akses lokasi nah lokasi itu bakal disave oleh suatu provider dan nanti provider itu bisa datanya bisa kita beli nah kalau untuk konsep yang kedua ini agak beda jadi di data engineering itu ada konsep namanya batching dan streaming batching itu perpindahan datanya itu berdasarkan schedule waktu tertentu bisa per jam bisa per 15 menit atau bisa per hari bisa per bulan bisa per minggu kayak gitu nah kalau streaming itu data masuk langsung masuk data dikirim langsung masuk ke data warehouse nah untuk sistem dari kalko data ini bisa streaming dan juga bisa batching karena datanya yang sangat banyak ya besar jadi dari satu orang aja itu berupa time series yang bisa dikirim sekian menit nanti masuk sekian menit masuk sekian menit masuk seperti itu nah udah diolah yang pertama itu ingest kan jadi semua data mentah data rawu itu masuk aja ke data warehouse kita enggak dulu ngeliat ini skemanya apa ini nanti mau dipakai kemana terus ini nanti tujuannya buat apa enggak kita masukin aja dulu semua nah layer yang pertama yang kita buat itu namanya layer staging jadi layer staging itu apa yang dikirim oleh user atau oleh service kita ambil lalu masuk ke layer 2 itu layer data warehousing atau bisa disebut enrich atau silver layer disini kita baru ngelakuin cleaning terus deduplicate memastikan enggak ada yang duplikat terus memastikan sebenarnya data yang masuk itu rangenya dimana sih disimpannya karena enggak bisa juga kan kita kan all scan dari awal sampai akhir itu bakal terlalu berat makanya kita harus bisa ngepartisi data yang masuk itu supaya bisa ngefit di data warehouse tanpa ngeganggu performasi instant data warehouse itu nah selain itu ada konsep yang namanya scd atau slowly change dimension apakah kita mau nge-save file itu berupa file yang last update aja atau kita mau nyimpen historicalnya supaya bisa jadi data time series kita bisa ngebandingin data di tahun lalu dengan data tahun sekarang atau data beberapa bulan di bandingkan itu fungsi yang ada di pipeline di data warehouse nah setelah data warehouse ini baru dimasukkan business logic jadi nanti kebutuhannya kita mau nganalisa apa atau si tim analitik pengen ngebuat model apa itu yang disiapin datanya gimana caranya data warehouse itu besar banget kan kalau misalnya yang dianalisis itu raw data itu gak akan efektif makanya disini digunain agregasi di group terus kita itu hanya memunculkan value-value agregasinya aja gak ngitung masing-masing raw biar nanti analitik atau dashboard yang dihasilkan itu bisa cepat data yang asalnya tera bisa dikompres jadi sekian mega karena menggunakan map reduce seperti itu nah setelah itu baru sampai ke tim lain yang nanti bakal ngolah datanya seperti itu kayaknya kalau untuk materi cukup sampai disini aja nih baik wah sangat luar biasa nih pemaparan materinya dari Kang Kitajar banyak istilah-istilah IT yang baru saya dengar ini sambil saya belajar juga dan teman-teman juga pasti banyak baru tahu nih istilah-istilah di bidang IT khususnya bidang data ya kita engineer nah untuk teman-teman silakan jika ada yang ingin bertanya sampaikan melalui kolom chat atau berbicara secara langsung dengan resen terlebih dahulu silakan teman-teman dan jangan lupa untuk mengisi form presensi yang sudah disediakan melalui kolom chat ya teman-teman ini mungkin apa kalau kalau mengawali dulu di kelas data warehouse yang di kelas saya itu belum sampai ke pipeline gitu masih kemarin itu ya star schema terus tadi yang data modeling itu aja kita masih kayak apa beberapa kali diulang gitu jadi yang tadi agregasi konsep agregasi yang apa karena ada di data fakta yang apa sih sebenarnya tujuannya yang dibutuhkan sama organisasinya kayak misalnya di penjualan ya jumlah ini apa jumlah penjualan nanti bisa kita boot down udah sih sampai kemarin slice dice gitu tapi emang menuju ke level yang tadi gen ceritain wah itu kita kayaknya emang masih ada sih waktu buat ini sih masih ada waktu kelas yang selanjutnya tadi yang disampaikan sebenarnya saya juga baru belajar ini ya semester ini sih makanya jadi menarik sekali gitu tentang belum belum sampai ke apa ya maksudnya kalau di kelas data warehouse karena memang fokusnya di SI membuat data warehouse nya gitu Alhamdulillah sih teman-teman yang biasanya pakai MySQL kemarin udah nyoba Postgre kan jadi kenalah environment Postgre dengan banyak banget ini atributnya atau fitur-fiturnya nah mungkin teman-teman disini silahkan gak usah sungkan kalau tadi komentarnya di Google form nya sih mereka berharapnya ada PPT cuma kan kayaknya tadi yang disampaikan ya kalau misalkan dicerita apa saya menyimak juga banyak banget poinnya yang wah kayaknya di kelas belum sampai segitunya gitu maksudnya kalau secara konsep teman-teman udah tahu misalkan tadi ada OLTP transaksi gitu ya kalau di sistem formasi itu mereka dapat dua kali database jadi normalisasi itu udah kayak mentok gitu kayak udah level 3 aja udah enek gitu kayaknya cuma ke OLAP nya kita baru nyampe ke kemarin terakhir ini sih cube gitu ya maksudnya data cube yang slice dice terus yang awalnya buat baru buat start skema terus ditarik query cuma memang belum beda environment sih Kang Ginanjar maksudnya masih di post screennya mau diarahkan ke sana sebenarnya yang tadi disebut DBT saya belajar sih lihat Pak Aji juga di business intelligence karena kita mata kuliahnya agak nyambung gitu ya belajar DBT gitu karena belum pede menuju ke software-software tadi yang disebutkan kita belum saya sih saya belum sampai ke sana mungkin kelas business intelligence udah nyobain ke arah situ mungkin gitu boleh teman-teman data warehouse atau business intelligence untuk menanyakan hal-hal yang apa sih yang ingin diketahui gitu mungkin sambil nunggu ada yang ditunjukkan gitu Kang Ginanjar yang misalkan demo dikit gitu bahwa tadi yang otomatis sih maksudnya secara konsep kita bayangin ETL yang otomatis yang tanpa human thoughts tadi itu kan oh keren ya bisa ini gitu kemarin aja dari data dataware apa database asli yang CSV gitu ya kita pindahin ke maksudnya database terus kita pindahin ke postgre possibly kita pindahin ke select yang agregasi itu merangkum aja itu ternyata ya butuh waktu gitu teman-teman masih kagok gitu yang kok bisa sih ekstrak kayak gitu itu kan masih manual ya masih manual dari database terus dipindahin ke start skema nah yang ETL tadi mungkin bisa di apa ya kalau ada yang bisa disimulasikan begitu boleh ini lebih yang ini apa ETL yang saya mulai dari misalkan flat file atau ada data yang dimasukkan secara otomatis yang masuk ke dalam data warehouse-nya gitu mungkin misalnya ini saya sih yang pengen nanya saya beneran baru ini belajar semester ini ya kalau untuk menunjukkan kayaknya environment yang aku pakai sekarang itu cuma ada environment yang ada di kantor dan itu konfidensial ada ada sih beberapa ini yang gak usah yang kerjaan gitu jangan yang oke oke kalau gak ada yang kerjaan mungkin ini kalau ini hasil penelitian jadi bisa disiarkan sebentar aku cari dulu maksudnya biar teman-teman disini juga ngelihat oh kayak gitu ya teknikalnya kalau tadi dengerin tuh mereka masih bayangin nama-nama software yang tadi disebutkan tuh kita belum sama sekali nih cuma nempel di database ya jbms yang postgre belum sampai ke yang yang macem-macem tadi oke 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 kalau tapi kayaknya kalau untuk live demo juga itu gak mungkin kan jadi gak harus kayak ini sih ini ini juga konsep dan ya kebetulan sih emang riset interest aku itu di kolumnar orientin makanya aku banyak pakai kolumnar gak apa-apa sih maksudnya yang penting ada yang diperlihatkan gitu biar teman-teman gak apa bayanginnya kayaknya jauh-jauh nih kalau sesekannya udah muncul gak bu? belum-belum belum kalau kesannya sih teman-teman seneng sih ada praktisi beneran gitu yang cerita pekerjaannya di dunia data waduh kalau saya quit dulu nih gak apa-apa ya quit dulu sebentar boleh-boleh sambil nunggu Kang Ginda jangan balik teman-teman boleh kok langsung menyampaikan unek-uneknya gitu maksudnya yang dirasa sebenarnya kan kelas kita baik itu data-waduh atau di business intelligence saya ingin sebenarnya secara konsep kita gak terlalu jauh dengan yang tadi disampaikan cuma masalah touch-in tech-nya atau ketemu ke software-nya belum semua kita ini ya perintilin kita misalnya belum kita semua uji coba nah ini silahkan Kang oke oke sebenarnya kalau konsep dari ETL itu yang paling sering digunain sih ya sekarang aku jangan pakai ETL yang no code jadi ETL-nya itu with code jadi aku ngebuat sendiri ETL dipakai bahasa python nah konsepnya itu sebenarnya yang paling bawah ini aja di main jadi ada ya namanya ETL extract transform sama load ya extract itu ngambil datanya transform mengubah load itu menyimpan dari biasanya dari extract dan load itu udah didefinisiin cuman ada beberapa fitur yang harus dipunyai oleh ETL yaitu nah kalau aku ngebaginya itu yang pertama ada environment jadi si ETL ini itu bisa milih nanti environment mau kemana apakah mau ke production atau mau ke staging nah terus ETL itu harus punya initial load initial load itu adalah data itu dimasukkan semuanya jadi data yang ada di staging itu dimasukin semua dan data yang di target itu di target dulu itu initial load ketika true ya berarti kayak gitu ketika false berarti dia itu hanya memasukkan data yang staging dan tipenya append terus ada start date end date dan ini ada defaultnya misalnya si schedulernya itu per hari ya berarti start date-nya itu H-1 end date-nya H sekarang atau misalnya per bulan berarti start date-nya bulan lalu end date-nya sekarang lalu kalau table ini opsional cuman biasanya yang end date start date unit sama ENV nah kalau misalnya ini udah didefinisiin dan dikasih default ketika kita ngejalanin di workflow maka mereka bakal ngambil parameter dari si define sama constant yang ada di sini itu sih automatisinya di situ jadi kita cukup ngebuat sekali jalanin schedule pakai account job atau pakai apa misalnya per hari lalu dibuat ya tadi start date-nya defaultnya H-1 end date-nya H sekarang kalau konsep konsepnya seperti itu nah cuman kalau misalnya mau ngomongin lebih ke belakang lagi sebenarnya kenapa sih kita butuh ETL padahal kan migrasi kalau misalnya dari DB ke DB kan bisa aja pakai SQL gitu apalagi Postgre Postgre kan ada DB link kan bisa langsung aja select bintang from DB link fredentia DB tujuan beres atau misalnya dalam satu environment langsung aja select bintang from skema mana nanti atau insert select to skema mana nah cuman di SQL itu ada beberapa kekurangan yang pertama ketika masukin kredensial SQL itu bakal dimunculin jadi kayak password terus tadi ketika debeling host dan lain-lain itu gak ada secretnya kalau kita pakai Python nah secret ini kita bisa pakai password jadi itu bakal di 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 biar kita gak tahu yang kedua SQL itu minim lognya lognya itu hanya log query apa yang kita jalanin sementara kita kan kadang-kadang gak butuh log service itu aja kan kita butuh log misalnya si row yang efektif berapa terus hasil agregasinya berapa kapan waktu jalan kapan waktu berakhir statusnya apa errornya apa nah log ini yang kita butuhkan terus alert SQL itu gak ada sistem alert yang ketika gagal persukses ngirim ke email atau ngirim ke Slack ke Teams kayak gitu koneksinya terbatas sama dia itu kodenya gak bisa di usable cuman untuk SQL itu ada yang dbt dbt itu jadi si SQL yang bisa dibuat objek supaya kodenya bisa di usable nah karena ada batasan-batasan SQL yang kayak gitu makanya dibuat konsep ETL tapi selama batasan itu gak ngeganggu kalau dari aku pribadi sih selama SQL jalan kita pakai SQL dulu cuman kalau SQL gak bisa baru pakai ETL seperti itu ya oke teman-teman yang lain sebenarnya ini buat memancing sih biar yang lain juga bertanya walaupun sebenarnya memang kenapa kongun yang Kang Ginajar karena ya pengen nanya itu sih kesannya kayak saya ngajar tapi sebenarnya gak expert disitu tapi gradikasi kesempatan ngajar satu kelas sebenarnya ini kan sistem formasi ya bukan informatika yaudah lah diambil sekalian belajar tentang data warehouse dan arahnya ke data engineering cuman saat lihat pipeline waduh saya belum sampai ke sana tuh maksudnya pas belajar wah ini harus cuma gimana cara ngajari tapi saya belum expert gitu maksudnya saya belum pernah nyentuh ke arah sana makanya kemarin setelah data warehouse analitiknya saya bawa ke Python buat ke analitiknya diarahin ke data main yang akhirnya padahal kan sebenarnya gak langsung ujuk-ujuk ke sana gitu cuma karena kemarin nyobanya masih belumnya sampai bergiga-giga sih ya tadi simulasi dari mulai data data OLTP yang database biasa diubah ke skema start skema dulu ditaruh di postgre lalu di select semua dirapiin jadi satu label yang gede karena view-nya dibutuhin kayak gitu di data analitik yang semua yang penting itu baru kita mining di kemarin nyobanya clustering cuma kan itu kan satu case yang simple sebenarnya cuma di dunia nyata kan gak segambang itu gitu makanya kan butuh insight baru dari ganggian aja biar yang kita pelajari itu masih yang belum ada 1% kayaknya tadi data data yang data yang kita pakai aja yang dummy sih maksudnya yang yang penting database-nya kita gak usah membuat dari awal karena kan kalau membuat dari awal makin lama yang penting dari bisa membuat data skema modeling tadi aja udah lumayan habis itu selanjutnya nah yang konsep-konsep tadi yang disampaikan itu ada di PPT materinya cuma kan gak semua kami praktekan gitu karena emang ya keterbatasannya ngajar sih coba kalau Gindan Jari yang ngajar mungkin ya tadi setiap pertemuan tiap tahapan secara teknis gitu ya kayak tadi cloud kan macam-macam kalau di kami kan belum sampai ke maksudnya belum disupport dana dan sebagainya kalau misalkan cari yang gratisan kan juga maksudnya ya tadi sih yang ngajar harus belajar dulu daripada gitu kan ya mending ngundang yang expert buat cerita bahwa data warehouse ini banyak banget peluangnya gitu oh iya betul-betul itu setuju sih Bu jadi kalau untuk belajar konsep data warehouse itu malah kalau di aku pribadi untuk menjadi software engineer itu lebih sulit karena software engineer itu banyak sekali kompensitasnya terus tadi hubungannya itu dengan end user gak selamanya manusia itu baik dan gak selamanya manusia itu mengikuti aturan pakai kayak konsep COD aja kan sebenarnya belum bisa diterima baik di masyarakat makanya kompleksitas dari software engineering itu banyak tapi kalau kompleksitas dari data engineering itu lebih simple karena data engineering itu kan perpaduan antara software engineer dengan data scientist jadi kita ada di tengah software engineernya setengah data analitiknya setengah makanya teknikal aja setengah statistiknya setengah juga gitu cocok lah kalau buat yang males untuk ngejar teknologi kayak software engineering itu kan kayak misalnya belajar PHP dulu aku belajar PHP PHP 5 sekarang entah PHP berapa sekarang kalau data engineering itu lebih cenderung stabil sih perkembangannya enak cuman kendalanya itu emang ketika belajar data engineering pengen nyoba itu mahal sekali apalagi kalau kita mainnya di data cloud atau pengen beran dapat big data itu costnya besar emang untuk cloud itu ada yang gratis kayak kita misalnya daftar di GCP dapat kita 200 dolar gitu tapi itu kayaknya gak sampai 2 bulan itu udah habis terus nanti paling buat akun baru lagi kayak gitu kalau mau belajar tapi gak usah khawatir jadi ada beberapa yang open source kayak tadi Kafka Airflow Hadoop Hadoop itu bisa di install di lokal selama pakai Linux kalau misalnya yang gak pakai Linux bisa pakai VM install Hadoop sendiri buat belajar Spark itu masih bisa terus kalau data-data yang besar itu ada juga beberapa yang open source juga atau kalau misalnya mau data analytical biasanya di kegel sibuk kalau aku terus kalau masalah peluang ini berdasarkan riset orang-orang juga tapi aku gak bisa nunjukin risetnya peluang untuk jadi tanjiner itu emang lagi besar banget soalnya yang di provide sama UNIF atau sama bootcamp-bootcamp itu rata-rata di data scientist data scientist machine learning NLP vision kayak gitu tapi kalau untuk fokus di data engineer itu kayaknya belum ada yang wah gitu paling sertifikasi atau ya sebenarnya itu aja dan jurusan sendiri juga gak ada jurusan data engineer yang khusus tapi kalau data scientist ML Ops itu ada jurusan khusus makanya peluangnya itu besar karena demand-nya tinggi tapi supply-nya sedikit silakan teman-teman eh ini jangan saya yang banyak nanya ini teman-teman yang kuliah bisa disampaikan disini yang pastinya kalau nanya di kelas saya gak bisa jawab gitu maksudnya mumpung ada asli orang data engineer ya monggo silakan berarti di data engineer setelah lulus atau tadi 4 tahun berarti ya saat mau kuliah S2 itu ya kang atau pengcarian pencarian akhirnya oke ini ini ke splitnya ke data engineer titik baliknya kapan nih ya titik balik kembali ke jalan yang benar bu ini ini jawaban santainya ya bu jadi kan lulus 2018 kan habis lulus dari Karawang aku kembali ke Bandung pulang ke Bandung karena aslinya emang orang Bandung pulang ke Bandung disini tuh kerja jadi software engineer dulu lebih ke arah web jadi web developer ngebuat web terus di konsultan kayak gitu nah karena waktu itu ada konsultan itu kan mengejarkan semuanya kan apa yang dimintakan konsumen ya kita bisa ngejain apa bahasa yang mereka inginkan ya kita harus bisa ngikutin sampai ada satu proyek yang proyek itu adalah migrasi data jadi waktu itu usernya itu KPK dia itu mau menggabungin 5 database ke dalam satu database nah awalnya juga itu gak data engineer yang bunyi jadi itu menggunakan ETL tools yang no code waktu itu pakai pentaho tinggal klik masukin setting enter dan sekali nunggu itu bisa 2 jam 3 jam karena lama kan mindahin db beda sama software engineer ketika ngebuat web ngoding buat unit test enter paling 10 detik udah muncul result kita ngejain lagi ini mah ngoding 2 jam wih nunggu 2 jam tapi hitung kerja enak banget wah dari situ baru mulai ngegali sebenernya migrasi ini apa sih tools apa sih ini nah baru tau namanya ETL jadi sebenernya tau ETL dulu sih jadi udah dari tau pemograman database baru masuk ke konsep ETL belum tau itu data warehouse nah setelah konsep ETL dipelajari akhirnya baru tau data warehouse makanya sih tadi kalau untuk pengen yang awal masuk ke data engineer sebetulnya gak perlu bisa ETL tools gak perlu bisa data warehouse cukup bisa programming struktur data database itu udah cukup karena basicnya di migrasi data sama API kan sama sekarang kan ya lebih banyak kan restful lah restful API dari itu aja modalnya udah cukup nah nanti baru ketika ada kesempatan baru belajar ETL tools baru belajar data warehouse nah setelah itu baru mendalami-mendalami akhirnya tau bahwa oh ini namanya data engineering eh teman-teman beneran kayak nonton ini ngobrol ini kita ayo yang mau nanya boleh loh soalnya saya baca di google form isiannya juga ya maksudnya teman-teman menyimak semangat senang tapi kesannya diem aja dengan off-camp gini kita gak tau nih apa yang boleh silahkan ini biasanya biasanya gak diem-diem gini sih biasanya malu-malu padahal ini sama kakak alumni sendiri kalau pas tesis di S2 pengambilnya juga topik ini kah? iya betul sebenarnya sih dari S1 juga aku ambilnya ke atas struktur data kalau ingat dan aku emang dulu pemimiminya Pak Aji iya makanya pas pas kemarin ngobrol tentang visisi intelijen dan data warehouse Pak Aji langsung oh iya dulu itu ini ya udah saya hubungi kalau dulu waktu S1 itu skripsinya itu tentang sorting algoritma tapi datanya integer jadi ya buat teman-teman juga yang mau ngebuat skripsi gak usah yang pusing-pusing yang simple-simple aja dulu skripsi aku itu kodingannya gak sampai 100 baris pakai bahasa C lagi itu jadi kalau misalnya di struktur data itu ada sorting algoritma kan nah ada satu algoritma unik dimana kita bisa nge-sorting tapi tanpa harus ngebandingin namanya itu Radix nah aku itu modifikasi Radix itu kalau Radix itu kan dia ngurutin jadi ada bucket diurutin dari 0 sampai 9 dari digit paling kecil ke digit paling rendah nah masalahnya apa ketika ada perbedaan jumlah digit digit yang udah beres tetap dihitung nah aku itu ketika digitnya udah habis dia ngebuat satu bucket tambahan jadi diopernya ke bucket itu nah itu kalau skripsi kayak gitu ya itu memang udah ada hubungannya sama data sih tapi itu mesti low level banget struktur nah kalau di S2 karena fokusnya itu di column oriented jadi tesis aku itu ngebuat cube tapi database-nya database columnar nah kan cube itu kalau misalnya yang paling biasa itu kan rasional kan karena kalau kita udah ngomongin ke data warehouse pasti bentuknya itu tabular pasti bentuk tabel gak mungkin bentuknya itu non-struktur kalau non-struktur itu jatuhnya ke data lag dan nanti data lag pun kalau misalnya pengen dipakai kan tetap jadi data lag host data lag dan data warehouse yang ending-endingnya tetap bentuknya itu tabel nah kalau bentuk tabel itu udah terlalu mainstream dan ada kendala ya sekarang kecenderungan kan udah no SQL kan beberapa malah pake graph pake columnar nah itu ada keterbatasan di sira rasional makanya diubah ngebuat cube tapi pake columnar columnar DB nah kalau yang pengen masuk ke ya dunia data lah data science data engineering ML itu sih konsep columnar itu bener-bener gebrakan yang luar biasa sih itu bisa mempercepat proses sama menghemat mengkompres ukuran data yang asalnya 1 giga bisa jadi 20 mega gitu dengan menyimpan columnar dan ngebacanya pun itu bisa sampai ratusan kali lebih cepat dengerin beneran ini kalau ini aja-aja yang ngisi di google form itu dengerinnya itu aduh banyak istilah baru kalau misalnya mau nanya yang atau ngebo yang istilah istilah yang di ketahui juga gak masalah nah iya teman-teman ayolah Eki siapa biasanya mana ini ini gerald ini yang ada ini nya apa cinta ini dari informatika ya berarti dari BI boleh itu chat ini nilai plusnya tergantung ini nilai apa yaudah kalau gitu ini CLA ngomong lah biar dibacain nanti sama terunggu ini beneran ini sayang lo ya kalau kayak gini posisinya berarti kerjanya gimana kangen posisi gimana nih gak masanya sekarang ini kan jam aktif nih gitu kalau kerja sih kalau di IT banyak santai kan ya ini juga kerja di rumah nah ya berarti bisa pas masuk ke data engineering kira-kira enak gak enaknya apa nih kalau teman-teman disini kan kalau data warehouse posisinya masih semester 4 kalau business intelligence mereka semester 6 sekarang terus bayangkan mereka ini kalau di mahasiswa semester 4 dan 6 nanti ada MSIB kan yang kampus merdeka itu ya salah satunya kan magang dan senior dependent bisa jadi kalau misalkan ngelamar ke posisi data warehouse gitu ya tadi bisa jadi kalau misalkan hanya apa kalau ada apa sih CV gitu atau ngumpulin buat pendaftaran kira-kira tadi yang disampaikan Kang Ginenjer kan ada beberapa yang perlu ditekankan nah mungkin kalau misalkan nih udah lulus terus mau ngelamar ke data engineering kira-kira apa sih yang harus ditonjolin kita atau yang harus menguasai apa kita minimal tadi selain knowledge struktur data basis data atau apa satu lagi apa tadi kalau langsung jawab aja tunggu dulu nih Mbak Mbak Ibtiha iya kenapa langsung jawab atau tunggu dulu Bu Betanya boleh langsung jawab aja Kang oke kalau misalnya ngelamat itu yang paling awal pemrograman karena basicnya mesti engineering kan jadi biasanya mesti base engineer terus untuk pemrograman pun simple tadi pilih aja antara Python atau Java cuman yang disarankin kalau untuk level awal Python kecuali undah ke level Big Data itu baru Java nah di Pythonnya sendiri itu Panda kuatir di Panda aja kalau misalnya gimana sih konsep Panda itu pasti udah pemilih sama Panda kan sebenarnya Panda itu kalau misalnya pengen diambil konsep dasarnya itu kan sebenarnya pengolah angka jadi anggapnya itu kayak Excel atau Google Sheet aja segala sesuatu yang ada di Excel itu bisa dilakukan di Panda cuman ini itu pengolah angka yang ada di Python jadi malah sebenarnya bisa aja mainannya mainan pakai Excel atau CSP itu memungkinkan juga cuman karena ada keterbatasan di Logical makanya lebih enak pakai Python gitu aja sih kalau misalnya pengen ke Data Engineering gak perlu sulit-sulit kok oke nah ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang nanti pas lulus mau jadi Data Engineer tadi untuk bahasa Python ya yang sering dipakai Kang Ginanjar iya Python dan Java cuman untuk Python fokusnya di Pandas aja oh Pandas oke gimana Mbak Betta iya saya tiba-tiba live aja nih gara-gara internet tadi tadi paketan saya itu tuh Eki nanya permisi suara saya masuk saya mau nanya aja sih kan saya sebenarnya pengen terjun ke dunia data dan saya juga emang ada ketertarikan sama data cuman saya masih bingung apa sih bedanya data analytics data scientist sama data engineering nah itu tuh bedanya apa sih Kang dan kesulitannya mungkin lebih sulit yang mana gitu kalau mungkin gak kamu tahu terima kasih oke 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 waduh ini udah jadi kayak podcast sejarahnya Bu oke sebenarnya kalau masalah ya semenjak 2000 ya 2011-an itu muncul yang aneh yang bahkan sebelumnya dulu gak ada itu termasuk data engineer juga dulu gak ada kalau orang-orang dulu mungkin taunya database admin itu aja kan terus kalau pun ada software engineer ya taunya ya dia IT gitu sekarang kan kayak software engineer aja dibagi jadi front end back end UI UX terus ya lain-lain lah jadi kalau penamaan role itu sebenarnya itu gimana perusahaan aja dan scoopnya pun itu didefinisikan oleh perusahaan gak ada yang pasti sih cuman kalau misalnya ngomongin rata-rata gitu rata-rata dari jobdesk dan apa yang diharapin di industri terhadap tadi tiga tadi data engineer data science sama data analis data analis itu tugasnya ya menganalisis data maksudnya menganalisis data ini apa kalau misalnya kalian pernah dapat ada yang namanya IDE eksploitation data analytics udah dapat gak ya ya apa ulang-ulang IDA IDA eksploitasi data analisik ya itu sebenarnya kan kalau di kita belum yang pakai isilah itu sih masih eksplorasi di data eksplorasi gitu ya ya data eksplorasi ya yang biasanya pakai MATLAB atau Seaborn gitu ya tujuannya itu untuk cari korelasi antar data atau data apa sih yang sebenarnya yang paling dominan jadi misalnya kita ada suatu analitik ke bisnis kita punya tabel tabel itu ada kolomnya banyak banyak kolom apa sih yang berpengaruh apakah kolom A apakah kolom B atau kolom A digabung dengan kolom B atau kolom A digabung dengan kolom C nah itu itu tugasnya dari data analitik jadi dia cari parameter-parameter apa yang saling berhubungan dan hubungannya itu dia kuat atau enggak antar variable itu makanya output dari data analitik itu adalah laporan biasanya bentuknya pdf bahwa ya kalau kita pengen meningkatkan A maka kita harus ambil dari tabel A dengan parameter A atau B kayak gitu nah itu tujuan dari data analitik kalau data saintis apa nah si parameter-parameter atau variable-variable kolom-kolom yang udah didefiniskan sama si data analitik dibuat model jadi kalau data saintis tujuannya ngebuat model gitu nah kalau data engineer apa data engineer itu yang nyiapin wadahnya sama nyiapin datanya ya data analitik kan mau ngebaca datanya nih terus apa kolerasinya butuh data kan data engineer yang nyiapin jadi kalau dari urutan sebenarnya yang paling awal bekerja itu adalah data engineernya dulu data engineer nyiapin wadahnya wadahnya udah siap data engineer ngisiin datanya ketika datanya udah ada data analitik itu analisis data mana ya tabel mana sih yang bisa tabel ini join kemana sih yang oke terus kolom-kolomnya apa aja yang dibutuhin agregasinya butuhnya apa aja gitu nah ketika itu udah beres sebenarnya itu bisa dideaval kalau misalnya tujuan kita ke arah BI BI itu kan hasil end productnya itu adalah dashboard kan nah dashboard itu kita diambilnya itu dari data-data yang udah dianalisis oleh tim data analitik jadi misalnya untuk pelaporan ini ya kita cukup ambil revenue sama kolom dari ini aja nah itu data analitik nanti ngasih data terus tim BI ngebuat dashboardnya beres insightnya ya biar dipepatkan atau diimplementasikan sama masing-masing nah kalau misalnya nanti lanjut ke machine learning ya parameter-parameter tadi dikirim lalu nanti tim machine learning ngebuat modelnya terus dideploy lagi biasanya yang nge-deploy balik lagi ke data engineering lagi makanya engineering itu lebih fokus ke ya engineeringnya engineering teknikalnya banget kalau data analitik fokusnya itu mencari korelasi kalau data scientist itu ngebuat modelnya cukup gak Kang? cukup cukup terima kasih banyak ke atas informasinya terima kasih Kang eh belum tadi belum dijawab satu lagi lupa kesulitan ya oh iya kesulitan oh iya itu ingat kalau kesulitan ya beda-beda orang masing-masing kan punya intrusnya sendiri kan nah kalau di data engineering itu kesulitannya adalah ya pasti di level technical karena kita berhubungan dengan code berhubungan dengan operating system berhubungan dengan mesin berarti tingkat titik tingkat kesulitannya itu ada di technicalnya kalau di data scientist sama di data analitik itu tingkat kesulitannya itu ada di statistik di matematikalnya makanya biasanya sih kalau orang data analis atau data scientist itu lebih banyak itu dari orang matematik dari fisik sama dari statistik dari IT bisa masuk cuman persaingannya itu lebih berat makanya kalau dari IT jarang yang ke data analitik lebih cenderung ke data scientist machine learning engineer atau data engineer tapi itu kalau misalnya fondasi IT-nya kuat tapi kalau misalnya fondasi statistiknya kuat itu bisa masuk ke data analitik atau data science karena itu benar-benar mainan statistik ya Bayesian terus Random Forest SVG yang kayak gitu lah belajar yang buat model-model nah kalau misalnya ngomongin DBI karena ini kelas BI kan dan ya aku juga dulu base-nya dari BI sebenarnya BI itu harus bisa statistik juga cuman ada perbedaan nih statistik yang digunain di data analis data scientist sama statistik yang di BI kalau di data scientist sama di analis itu kita itu harus bisa ngeformulasikan statistikanya jadi dari data yang ada kita harus tahu ini ini sesoknya statistiknya pakai apa tapi kalau di BI statistiknya itu adalah gimana cara kita bisa manipulasi statistik atau kalau dari bukunya itu how to lie with statistik jadi kita bisa tahu kita bisa ngebaca nih oh ada diagram ini statistiknya kayak gimana terus kita bisa ngasih info juga ke orang lain dan kita bisa memanipulasi itu misalnya nanti klien pengennya highlight-nya apa berarti itu yang ditonjolin seperti itu jadi statistiknya itu bukan kita bisa ngolah statistik tapi kita bisa baca statistik itu kalau dipokus di BI beda dengan fokus di data science atau di data analis kalau itu mereka yang buat rumus statistikanya oke thank you oke oke karena ditanya juga gajinya gede yang mana ini ini berdasarkan ini aja deh apa ya itu namanya ada ada statistik yang ngukul-ngukul gaji itu kalau di antara tiga itu biasanya analis paling bawah analis paling bawah scientist itu sama engineer sama nah kalau yang paling tinggi itu ada namanya ML Ops itu yang paling tinggi oke oke kan kalau gitu adik-adik nanya gitu ini ya agak-agak masa nanya gitu kan posisinya kan teman-teman masih masih di kampus gitu kan belum kalau misalkan di industri kan nanti punya bargaining gitu kalau punya skill di situ oke silahkan teman-teman yang lain dari kelas BI boleh dari kelas data bahasa juga boleh oke silahkan menang ini beneran mau nyerin dari Kang Ginanya kan bingung mau cerita apa soalnya kerjaannya ya itu kalau kita yang di kampus kan sebenarnya kan yang dipelajari banyak banget gitu ya ini kan hanya satu mata kuliah sebenarnya kalau bisnis intelijen kan mata kuliah pilihan kalau data warehouse di sistem masih mata kuliah wajib gitu yang akhirnya selanjutnya ya mungkin karena arahnya ke infrastruktur tadi nanya apa ya teman-teman kalau ini apa kalau tentang apa tadi yang kayak istilah-istilah atau mungkin tadi yang pendekatan yang disebutkan ya yang tadi ada dua kan kita juga bahas sih itu di kelas ada dua pendekatan yang kalau misalnya button up sama top down tadi paling mungkin gak sampai segitunya sih di teman-teman cuma ngelihatnya oh kalau apa tadi yang apa permintaan atau mungkin membuat desain gitu ya desain tetapisnya iya 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 kalau yang no SQL mungkin Kang kalau belajar no SQL mana dulu nih yang recommended buat di otak AT gitu buat uji coba oke oke untuk no SQL kalau arahnya ke arah software engineering itu jelas jawabannya dokumen dan key value karena kalau software engineering kan hubungannya banyaknya di API-nya kan dan API itu ya sekarang paling populer REST ya beberapa udah pake yang GLPC gitu cuman kalau misalnya main REST itu kan pasti JSON JSON annotationnya JSON ya karena JSON jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin no SQL jangan bingung lah misalnya ada no SQL dokumen apa sih dokumen simpannya JSON JSON itu adalah no SQL dokumen jadi data yang ada key value-nya tapi key value-nya itu bisa dibuat dictionary itu dokumen nah kalau mau belajar ya dokumen biasanya MongoDB sih MongoDB atau ya pasti lah ketika belajar pemrograman web ya misalnya kalau dulu sih aku pake Laravel ya Bu ya Laravel kan pasti ada perpindahan REST-nya dan itu kan pasti pake JSON nah itu sebenarnya kalian otomatis udah bisa dokumen nah terus untuk key value ladies itu udah pasti itu buat caching buat nyimpan nah key value itu apa sih intinya key value atau caching itu intinya ya database itu cuma bisa nyimpan satu value aja A key tick 2 value udah titik terus apa sih kok kok ada database yang cuma nyimpan key sama value aja nah karena kecil database ini tuh disimpannya di memory bukan di disk nah karena di memory ya memory itu pasti lebih cepet jadi kalau misalnya kalian pengen optimalisasi query ya query-nya simpennya di reddisk cuman ada masalahnya karena memory itu mahal ya contohnya kita beli RAM aja deh RAM 16GB sama beli hardware 1TB kan lebih 16GB itu itu costnya tinggi banget terus komputasi juga tinggi banget makanya yang disimpan di caching itu gak sampai megaan kalau bisa ya ukuran kilo atau ya 1mb masih oke lah gitu nah biasanya sih kalau dokumen sama key value ini ya dipakainya tadi untuk software engineering cuman gak menutup kemungkinan di data engineering juga kepakai cuman sekedar tahu aja karena untuk optimalisasi beberapa butuh juga key value nah tapi kalau misalnya ngomongin di data engineer itu database yang dipakai itu untuk no SQL ya tadi kolumnar sama graph kalau kolumnar itu udah ya de facto nya lah de facto sama data engineer itu kolumnar sekarang nah kalau graph itu untuk kasus-kasus tertentu apalagi udah mainannya yang ada hubungannya sama graph itu kayaknya di skip rule yang graph nanti sekarang kita omonginnya lebih fokus di yang kolumnarnya nah apa sih sebenarnya bedanya kolumnar sama yang relasional sebenarnya kalau kolumnar itu bentuknya mesti sama bentuk tabel kok jadi beda sama dokumen kalau dokumen itu kan bener-bener bebas kita ngisi Jason yang Jason A isinya cuman nama aja Jason B isinya nama sama alamat sama telepon bisa yang akibatnya kan kolumnya beda yang satu cuman satu kolum yang satu tiga kolum nah kalau kolumnar itu dia pasti sama kolumnya cuman pembedanya itu dia bacanya itu per kolum bukan peruh kayaknya bisa sambil ada goblink dikit buat ilustrasi nah oke oke sebentar sebentar nah oke jadi ya kurang lebih yang ini aja deh kalau raw itu misalnya kita ada tabel ada tabel kayak gini nama edge address zip code city country ketika kita menuliskan satu baris dia itu nyimpannya ke pinggir alis 28 dan square 11 111 ims nl makanya ketika kita misalnya select where alis itu detailnya kepanggil cuman ketika kita misalnya ambil select bintang dia bakal baca semua tabel kan nah misalnya sekarang bacanya itu untuk bisa mempersingkat kalau di DB itu ada namanya tekniknya itu slicing by prediction sama by predikat jadi bisa ngebagi by column atau by row nah yang bentuknya kolumnal itu kita gak bisa ngebagi by row kalau by column bisa ini anggap ini ada 4 row ada 6 kolom berarti ada 24 data kalau misalnya kita pengennya hemat paling kita ngebacanya jangan semua kolom tapi kolomnya aja misalnya select nama koma edge form tabel itu berarti yang kebaca cuman ini aja nih 8 kolom ini dari alis 28 dani 28 jenny 30 lili 24 cuman segitu nah sekarang pertanyaannya adalah ketika kita nulisnya select nama edge form tabel where edge sama dengan 28 itu yang kebaca apakah hanya 4 data atau 8 data ada yang tau gak ayo teman-teman coba nyaut wah malu-malu sepertinya ya kalau ditahu oriented meskipun where where itu filter itu gak akan mengurangi jumlah data yang dibaca jadi meskipun tadi pakai where edge 28 kita tetap ngebaca 8 data gitu karena hanya bisa dibagi berdasarkan predikatnya aja nah untuk ngetasin itu digunainlah kolumnal nah kalau kolom kolom oriented itu dia nyimpannya itu ke bawah jadi di sini belum ada yang di mana ya di mana ya nah menyimpannya itu jadi kolom nama isinya alis daniel jenny lili kolom edge isinya 28 30 24 address isinya ini zip isinya ini city isinya ini jadi nyimpannya itu ke bawah kalau digambarin bukan ke samping nah fungsinya apa karena nyimpannya di per kolom maka bisa dibaginya jadi ketika kita nyari select name sama edge dari tabel di mana edge nya 28 yang kepanggil itu hanya 4 data ini aja alis 28 sama daniel 28 jenny sama lili itu gak kebaca itu kelebihan yang pertama terus yang kedua karena nyimpannya per kolom ketika agregasi itu bisa langsung contoh misalnya di sini agregasi umur berarti yang paling umum misalnya cari max min atau cari rata-rata rata-rata umur karena kita hanya menggunakan satu kolom edge aja yaudah dia bisa langsung pointing dia ngebaca 4 data ini terus di agregasi akhirnya ketahuan misalnya rata-ratanya misalnya 26 atau 27, sekian gitu itu sih pentingnya tau kolom sama row jadi dari bentuk masih bentuknya tabulat tapi secara menyimpan di balik layar itu nyimpannya itu by kolom bukan by row nah sebenarnya temen-temen gak usah pusing karena ya kita kan end user kan end user programming kan programmer jadi gak perlu tahu nih gimana cara di balik layar biar bisa nembak kayak gitu gak usah kita itu cukup yaudah akhirnya ada database yang dibuat namanya itu ada edge base atau Cassandra biasanya yang paling populer sih Cassandra sih Cassandra yang gambarnya mata ini atau edge base kalau misalnya yang ini di under hadup juga semua edge base nah dengan pakai ini query-nya masih sama jadi gak perlu bingung cuman paling namanya beda jadi hkl atau ckl cuman secara di balik layar dia bakal lebih cepat nah kalau untuk file biasa file text bukan pakai dbms pakainya tetap quit ya lantai bener Apache Apache par quit ini Apache par quit jadi ini tuh mirip dengan CSP cuman bedanya apa CSP itu kan mudah dibaca oleh manusia jadi ketika ditulis kolom koma kolom kolom di enter enter itu nanti misalnya 1,2,3 artinya kan kolom A isinya 1 kolom B isinya 2 nah kalau di par quit data yang disimpan itu gak untuk dibaca manusia atau untuk dibaca komputer jadi ketika simpan file par quit pasti hasilnya itu udah di-encrypsi udah di-serialisasi gak bisa dibaca tapi ketika dibaca pakai tools misalnya pakai panda dia bakal lebih cepat gitu terus enaknya kelebihan dari kolom oriented itu kita bisa setiap kolom itu bisa beda jumlah kolomnya tapi masih dalam satu kolom pemili yang sama jadi kalau di kolom oriented itu ada istilahnya kolom family nah bisa kayak gini nanti contoh yang paling gampangnya itu misalnya gini nama nama itu bisa jadi nama depan nama belakang kan nah nama depan dan nama belakang itu dijadikan satu kolom jadi ketika masukin kolom nama itu harus diisi nama depan nama belakang nah tapi di pingginya ada kolom lagi misalnya alamat alamatnya mau dipisahin jalan kesamatan kelurahan zip course misalnya nah ketika kita mau isi nama aja diisi nama depan belakang tapi alamatnya gak mau diisi gak masalah dinulin gak masalah nah atau ya di rawu kedua namanya diisi dan alamat diisi itu diperbolehkan itu sih kelebihannya jadi nanti si penyimpanan kolomnya itu bisa by kolom family nah seperti ini kayaknya terlalu teknis juga ya ini sih sebenarnya sih malah serang sih kayaknya pendekatan kolom ini belum masuk ke kelas deh kayaknya atau teman-teman disini ada yang pernah mendengar di mata kuliah database yang sudah didapat pendekatan ini apa no SQL tapi yang kolomner gitu maksudnya saya karena gak yang mendalami dan belajar sejauh itu pernah dengar tapi ya konsepnya belum saya belum pernah nyoba gitu teman-teman yang lain kalau dulu pas kuliah masih tugasnya mengudibi gitu makanya objek oriented dengan pendekatannya udah habis selesai tugas yaudah gitu kan gak di bidang itu juga jadi udah cukup tahu gitu makanya tadi nanya sih kalau yang no SQL gimana soalnya kan ini juga jadi masukan kami sih Kang Gendanjer sebenarnya di kampus tuh kalau misalnya di cek ya kesannya kayak kita masih belajar hal-hal yang dasar banget ya padahal perkembangan di luar tuh udah udah sejauh itu gitu maksudnya walaupun memang mungkin memang dasarnya emang ya DBMS tadi gitu atau buat HRD dan sebagainya tapi pendekat no SQL-nya belum sampai semuanya dicobain gitu hanya diajari mungkin selain SQL juga ada no SQL nih mungkin itu sih kurangnya kalau di kampus jadi jumlah pertemuan yang terbatas terus waktunya dan kan kayak teori sih kayaknya makanya ini yang di data warehouse ya satu kelas yang saya bawa jadi uji coba sih saya uji coba belajar uji coba buat saya belajar sama ya tadi sih dengerin yang dijelasin kan oh kayak gitu nih dunia data engineering silahkan teman-teman mumpung masih ada di bersama kita hal-hal yang mungkin ya bebas sih maksudnya karena ini ya anggap teman sendiri gitu bisa nanya apapun sih maksudnya dunia tentang data engineer silahkan nah itu itu tuh kali oke saya ingin nanya Kang jadi tadi kan Kang udah mention bahwa di bidang data engineering itu juga harus memahami bisnis dari si perusahaan buat bisa ngerancang dan memproses data dan lain-lain gitu ya nah sebetulnya apakah kita perlu banget untuk memahami sampai alur proses bisnis dari si perusahaan dan kira-kira kalau dari pengalaman Kang Binanjar sendiri apa yang jadi kesulitan gitu ketika memahami atau menganalisis bisnis dari si perusahaannya oke 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 sebenarnya yang perlu dipahami dari perusahaan itu bukan si bisnis proses perusahaan itu berjalan bukan karena itu pasti nanti ujung-ujungnya ke tim produk atau ke bisnis atau ke solution yang perlu dipahami itu adalah mesti tetap di tanah engineeringnya karena ya data engineering itu benar-benar masih engineering sih jadi gak loncat ke bisnis engineering disini produk apa sih yang dihasilin nah dari produk yang dihasilin ini infrastruktur apa yang kita pakai terus nanti halapannya outcome-nya itu apa seperti itu dan ini tuh sebenarnya gak ada teori langsung atau kita mau belajar ini gak ada ini tuh cuma bisa diambil dari pengalaman aja sih kalau ini nah yang paling sering digunakan itu adalah ya tadi ketika satu solution warehousing itu fit di bisnis A itu gak akan mungkin atau kecil kemungkinannya dia itu bisa fit di bisnis B oleh kira-kira itu kita perlu nge-modif kalau ngomongin yang lebih simple misalnya gini ketika ngebuat data warehouse kan ada dua pendekatan kan tadi kan yang top down atau yang bottom up nah sebenarnya dari sini aja kita udah bisa milih kita nanti mau ngerancang infrastrukturnya itu mau kita dari kebutuhan data mart-nya dulu atau kita mau collect data source-nya dulu kalau misalnya si perusahaan itu bisnisnya udah jelas produknya udah jelas udah settle kita bisa milih bahwa yaudah kita buat dulu dari source-nya karena udah ada data collect bisnis udah jalan dan kita udah jelas kita punya data apa aja maka kita ambil pilihan yang top down nah top down diambil dari data source itu kita buat data warehouse-nya akhirnya kan semua masuk ke data warehouse nah ketika butuh analisa baru buat nih misalnya tim risk mau ngebuat apa atau tim product atau tim compliance pengen ngebuat dashboard apa baru kita ambil data dari data warehouse karena data warehouse kan udah ada lengkap semua datanya nih ketika butuh data penjualan kita ambil ketika butuh data user kita ambil beres nah tapi kalau misalnya perusahaan itu mesti belum settle mesti belum stabil persona user-nya belum ke definisi terus si bisnisnya itu sering buta ganti dan kebutuhannya itu by user user butuh apa kita buatin user butuh apa kita buatin itu yang bottom up lebih cocok jadi tentuin dulu data mart-nya mau kayak gimana malah kita bisa sesimpel yaudah ngebuat data dummy di CSP buatin dashboard-nya ketika dashboard itu proof baru kita buatin data warehouse-nya nah dari situ nanti kan berarti udah ketahuan nih kebutuhan si data mart-nya apa aja yang gak bakal dikonsum sama si dashboard nah baru terus kolom-kolom ini disini dari tabel mana nah tabel itu yang dimasukin ke data warehouse nah solusi-solusi kayak gitu sih bisa jadi terus dari kapan sih datanya datang apakah datanya itu datangnya sering atau lama atau beli atau continue atau sekali jadi itu juga kan beda nanti pendekatannya kita harus ngebuat data warehouse-nya ini apakah pake batch apakah pake stream mix and match kayak gitu jadi bener-bener ya sesuai dengan kebutuhan jangan sampai nanti kita ngasih yang overpower gitu sebenarnya si user pun butuh dashboardnya itu biasanya kan kalau untuk ngomongin BI dashboard itu kan dipakai untuk level managerial kan dan keputusan managerial itu bukan keputusan jangka pendek tapi jangka panjang kayak misalnya ngebuat SLA atau keputusan lah kayak gitu nah kalau ketika ngebuat keputusan dan jangka panjang biasanya dashboard itu gak perlu yang harus update setiap hari bahkan dia update satu bulan sekali aja gak masalah kita bisa update satu bulan sekali kirim laporan ke manajemen manajemen melihat akhirnya oh ya oke kalau kayak gini maka kita harus apa nah dari situ akhirnya ketahuan bahwa si dashboard ini itu untuk high level dan security-nya low maka yaudah datanya batching aja kita gak perlu tarik data setiap hari untuk ngebuat dashboard itu karena bakal jadi cost juga kan oh dipakainya sebulan sekali atau istilahnya gak update langsung cepat juga gak masalah beda kalau misalnya itu untuk operasional kalau untuk operasional kan ketika ada masalah harus langsung saat itu diselesaikan atau maksimal dua hari nah kita baru ngedesain lagi nih perpulainya kayak gimana lebih ke arah sana sih oke oke Kang terima kasih banget atas jawabannya Kang oke oke yuk yang lain silahkan kalian lah sampai jam 10 masih 12 menit lagi silahkan ada di dengerin banyak cerita bercerita aja ya maksudnya teman-teman kayaknya dengerin gitu ya oh gitu ya oh gitu ya oh gitu ya cuma kan maksudnya pasti ada unek-unek sih sebenarnya cuma kan ya tadi sih masih ragu untuk bertanya kayak ini Sok silahkan dari kelas BI boleh dari kelas data warehouse juga boleh jadi kan mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman tanyakan di kelas terus belum memuaskan ini langsung nanya ke ahlinya ya kan yang kerjaannya tiap hari di situ ya silahkan teman-teman nah itu Naufal baik perkenalkan nama saya Naufal Rahman dari kelas 4D informatika izin nanya Kang kalau mau paham data engineer itu harus paham backend juga gak sih Kang oke oke kalau tahu harus tahu tapi kalau untuk paham cukup kita bisa ngerancang sebuah API itu udah cukup udah lebih dari cukup karena untuk beberapa kasus data engineer itu ada juga output yang berupa API yang dikirim ke servis lain gitu tapi kalau di luar itu kita gak main sih malah kita yang konsum API jadi yang terpenting itu adalah kita tahu cara kerja API dan kita tahu bagaimana cara ngambil atau ke get API itu kalau untuk ngebuat itu next levelnya sih malah biasanya output dari data engineer itu kan yaudah file yang disimpan di blob atau file yang disimpan di database biar nanti itu yang dikonsum sama tim-tim lain cuman tadi gak menutup kemungkinan bahwa ada kasus dimana data engineer itu ngebuat sebuah service oke terima kasih Kang oke oke kurang waktunya mengundang Kang Ginanjar lagi terus minta ada powerpointnya bu bingung juga sih kalau powerpoint mau powerpoint apa gitu sama ini takut aja kalau pakai powerpoint nanti malah fokus ke powerpoint emang sih jadi biar kalian interpretasi sendiri imajinasinya biar main aja ya kan jadi ceritanya bisa kemana-mana kalau powerpoint nanti ceritanya Kang Ginanjar ya hanya yang ada di slide sama solusinya jadi terbatas kalau pakai powerpoint nah masalahnya kan ketika ngedesain itu ya solusinya gak terbatas itu-itu aja kita bisa ya tadi mix and make solution makanya kalau kasih jawaban pasti itu kurang cocok juga nah kalau misalkan tadi yang apa bangun pipeline atau infrastruktur yang dibutuhin gitu sebenarnya kan kalau tadi yang pakai apa sih yang no code kan udah udah gitu ya maksudnya tinggal pakai cuma kan ada cost yang perlu dipertimbangkan kalau cari yang gratis dan sebagainya tadi kan ada keterbatasan terus kalau misalkan bangun sendiri gitu apa pipeline yang kayak contoh-contoh mulai dari mulai data dimasukin terus diolah terus sampai ujung itu kayak jalur misalnya satu paket gitu mungkin ya mulai dari input datanya sampai ujung akhir itu apa aja sih ininya urutannya kan tadi udah disebutin sebenarnya mungkin ya bisa diulang oke oke yang harus ada itu ya pertama data search pipeline untuk data search itu bisa jadi internal bisa dari eksternal bisa berupa DB API atau dokumen itu harus disiapin tapi ya biasanya ini kan tim lain yang nyiapin kan kalau ini kan bukan kita karena kita yang ngolah nah kalau yang dimuat dari DE itu yang pertama adalah nanti output tujuan si launchnya mau kemana ya bisa di DB atau bisa di storage disk gitu itu yang harus disiapin DB nya ya apakah pakai postgre atau mysql itu bebas terus untuk yang jelas sih biasanya itu relasional atau kolumnar tadi terus untuk storage nya kalau misalnya mau on-premise jadi kita buat server sendiri atau lokal sendiri ya berarti itu disk sendiri tapi kalau misalnya mau disimpan di luar ya kita harus buat dulu bucket atau blob storage nya gitu nah yang kedua itu adalah script tools untuk ETL nya kalau misalnya mau yang paling gampang itu ngebuatnya pakai python cuman python nya ya bentuknya .py jangan ipy nb jangan bentuk notebook karena notebook kan gak executable kan kecuali di beberapa tools kayak ada data itu bisa executable notebook cuman kalau misalnya gak bisa executable ya berarti kita ngebuat file py bener-bener file py yang tanpa harus jadiin sebuah service enggak kan kalau kita ngebuat kayak janggo atau ngebuat sapi itu jadiin service kan kalau ini bener-bener file py yang kita bisa nginputin ya pakai python spasi file.py spasi param A param B param C gitu aja itu udah cukup gitu biar param itu yang nanti nentuin seperti tadi implement mau kemana start date and date initial load training yang kayak gitu itu param-param yang dimasukin bukan param logical bukan tapi param-param untuk kebutuhan ETL diset di satu file.py nah terus kalau untuk ngejalaninnya gimana yang paling simple itu kalau misalnya pakai Linux ya kita pakai cron job scheduler di Linux set schedule cron jalanin pakai base script arahin ke file python itu udah yang paling sederhana dan dia nanti bakal ngejalanin sesuai schedule-nya nah kalau mau pengen yang agak canggih nih kenapa pengen yang agak canggih jadi misalnya nanti dari satu file satu file ini nyambung ke file kedua jadi file pertama itu nyari data-data yang baru tujuannya misalnya kita hanya ngambil data dari seminggu terakhir kita kan kalau ngambil semua data berat juga kan gak bisa kan jadi file pertama itu mencari delta-data dari seminggu terakhir sampai hari ini return-nya adalah dia gak punya return cuman dia nanti si datanya di-shape di DB misalnya nah kalau file yang kedua data yang itu yang tadi di-collect dimasukin ke data warehouse termasuk disitu ya ngebuat time series-nya SGD slowly change dimension cleaning terus kalau misalnya ada data confidential di masking terus kalau ada data duplikasi di delete nah itu file yang kedua misalnya kita sebut saja misalnya itu silver.py nah silver.py ini bisa dijalankin ketika file pertama beres ada ada kekhawatiran ketika misalnya kita ngejelain workflow file pertama error jadi otomatis file kedua kan gak masukin apa-apa kan nah itu langsung di-cut kalau pakai scheduler aja itu gak bisa makanya makanya butuh yang namanya orkestrasi yang paling simple adalah airflow itu free itu bisa di-install dan itu bentuknya service jadi akhirnya kita nginstall service airflow terus nyiapin dua file file satu dan file dua lalu nyiapin database-nya itu udah jadi workflow segitu nah nanti misalnya mau ada service ketiga buatin lagi dan di airflow itu kita ada pilihan misalnya service kedua dijalankan setelah service pertama atau kalau misalnya service pertama gagal lanjut ke service ketiga baru jalanin service kedua lebih ke atas sana sih arkestrasinya itu nah kalau ETL-nya itu aja cukup file python biasa dan hasil outputnya disimpan misalnya di db itu kalau misalkan apa contoh yang data source tadi itu apa nih contoh sudi kasusnya lah yang diambil tiap minggu tadi kalau data contohnya aja data penjualan bisa itu tanah asik pokoknya kalau misalnya oh iya kalau misalnya udah belajar data web host udah belajar start skema berarti tau istilah DIM sama FEC kan nah kalau DIM itu kan ya master FEC itu adalah transaksional yang jalan nah biasanya sih yang paling sering dijadikan workflow itu yang transaksional kalau di database itu ya cirinya tabel yang punya 2 PK ya itu aja ya bener makanya kemarin tuh pas tugas apa ya kemarin tuh selek kan menampilkan sebenarnya menampilkan yang harusnya ngambil dari tabel skema nya ada yang masih ngambil dari data OLTP nya kan jadinya seleknya panjang gitu walaupun bisa jadi datanya sama sih karena yang diminta kan ya gitu-gitu aja sebenarnya cuma karena beda tabel jadi kan query nya beda jadi kita jadi belajar juga sih oh ternyata apa kalau kita seleknya dari star schema tadi lebih cepat gitu gak usah baca dari 5 tabel gitu cukup 2 dimensi satu dimensi dengan atau 2 dimensi dengan satu tabel fakta selesai kalau yang OLTP kan sampai tabelnya karena normalisasi jadi ada lagi ada lagi ada sampai 5 tabel yang berhubungan gitu oke ya kita masih masih di situ makanya saya mau ke pipeline tadi wah saya harus belajar dulu tuh itu biar dari Python bisa otomatis narik ke database itu belum makanya ketemu Kang ginajar dulu lah biar minimal bayangannya kesana sih arahnya kesana cuma kan ya tadi sih kalau kemarin-kemarin masuk ke star schema itu masih aneh ya gimana sih cara nentuin bahwa buat tabel fakta itu yang measurementnya itu benar gitu nah itu ada ini ada tipsnya gitu Kang maksudnya kan dari penjualan misalkan kan jumlah-jumlah sebenarnya kan arahnya ke tadi proses bisnisnya atau tujuan perusahaannya sih sebenarnya cuma kan kalau dari contoh-contoh yang kita baca itu mesti tabel dimensi oke ya tabel dimensi waktu apa-apa itu kan sesuai dengan tabel transaksinya kita bisa apa sih kayak dilingkas gitu tapi pas tabel fakta nemuin yang measurement yang kita mau breakdown nanti kalau kalau kemarin kan jumlah sales gitu udah selesai satu apakah itu nanti di agregasinya jumlah kon atau sam itu kan selanjutnya tapi menentukan yang ditabel fakta itu mana sih yang harus itu itu teman-teman masih kemarin masih kok salah sih Bu ya kan nggak diukur gitu kan salah satu cirinya kan harus bisa diukur nah mungkin bisa ditambahin kan oke oke ya kalau itu kembali lagi ke fungsi OLAP sama OLTP jadi emang OLAP itu fokusnya di analitik fokusnya itu kita ngebaca mau insertnya lama mau update-nya lama delete-nya lama nggak masalah yang penting baca cepat makanya inti dari OLAP itu adalah ngehilangin join terus ngebuat data itu compress sehingga yang asalnya kita harus baca banyak data jadi sedikit nah sebenarnya sih Bu kalau kalau ngomong di industri ini ya Bu ya penggunaan dim dan fake yang pakai metode inmon itu kan sebenarnya tahun 92 itu udah nggak kelepan sih Bu jadi kalau di industri sih kalau dimensional itu mesti dipakai dimensional karena untuk ngebuat data di time series tapi kalau untuk fakta sendiri malah sekarang itu lebih cenderung ke diubah bukan pakai fake tapi pakai ODS operational data source itu bener-bener ngopi data transaksional dikopi disamain dengan data anatika tujuannya cuma bedain fileman aja tujuannya itu untuk sama ini tadi itu gimana sih cara nyusun tabel fake-nya atau nanti misalnya tabel ODS-nya itu ya itu tadi pendekatannya itu adalah ini untuk apa kalau misalnya untuk DBI berarti kan tujuannya nanti ke ngebuat data mart kan nah data mart ini apa sih yang mau diambil ya kalau itu yang mau diambil berarti faktanya itu adalah sediakan kolom-kolom yang dibutuhkan di data mart jadi seharusnya dibuat dulu analisanya kolom ya korelasi atau kolomnya atau nanti mau ngebuat dashboard apa sehingga kita tahu data struktur data mart nya apa nah baru tabel fake-nya itu bisa dibuat dari data mart itu makanya biasanya kalau misalnya sampai ke data warehouse aja kita cukup ngebuat dimensional terus ngebuat ODS biar nanti factable sama si data mart itu biar tim analis yang buat karena dia yang tahu sebenarnya nanti apa yang mau ditunjukin apa yang mau dicari mereka yang tahu dan itu ya itu balik lagi ke pemahaman nanti bisnisnya mau ngebuat apa dashboardnya mau ngebuat apa itu terus tadi itu ada satu lagi tadi apa ya pertanyaannya lupa tadi yang terakhirnya ini sih ya apa menentukan yang diukur tadi ya tadi sesuai kebutuhan ya sesuai kebutuhan yang alat data mart atau nanti misalnya mau ngebuat dashboardnya apa dan bisa jadi nanti kita itu gak perlu satu yang bener-bener beres satu fact itu malah kita bisa jadi ada kan fakta itu ada snapshot kan gitu kan ada yang fakta apa dan lain-lain kalau nanti ada 4 jenis lupa lagi juga jaman-jaman kuliah intinya itu adalah apa yang mau ditunjukin itu yang harus ada dan sebenarnya kita gak perlu tertaku ke tabel fakta malah kalau aku sih biasanya fokusnya itu di dimensinya aja karena fakta itu yaudah copy aja yang ada ke yang lain oh sama ini endingnya itu antara dua antara jadi data mart atau data cube nah cube juga sebenarnya untuk sekarang itu jarang dipakai karena cube itu dia untuk ngeagregasinya itu kan dia aku lupa istilah matematikanya istilahnya misalnya kita punya 3 kolom A, B, C cube itu kan dia agregasi A, B, C, A, B B, C, A, C A, C, A, B, C untuk ngebuat cube itu sekarang dirasa gak optimal karena kita kadang-kadang gak perlu semua korelasi antar kolom malah lebih enak itu drill down sama roll up itu yang lebih sering terpakai jadi kalau slicing dicing itu jelas cuman kalau operator cube yang lebih sering dipakai untuk analisa itu adalah drill down sama roll up jadi kayak misalnya kalau drill down itu kita selesai dari kolom A aja nah kita akhirnya nyari tau nih korelasi antar kolom A ke kolom B kolom A ke kolom C kolom A ke kolom ABC gitu dan kita gak perlu tau B, C itu kayak gimana karena kita fokusnya di A contoh simpelnya misalnya gini karena kemarin juga aku salah satu tim KPU ngembang AC Recap contohnya adalah ketika ada data suara data suara di level di level admin level admin kan dibagi jadi provinsi kabukot kecamatan kelurahan data yang paling bawah kan di kelurahan kan nah kita itu gak perlu cari tau korelasi antar 4 itu tapi kita cukup nge-roll aja jadi di kelurahan misalnya kelurahan ini kalau di kode itu kan kodenya itu kan berurutan kan jadi Aceh 1-1 eh ya 1-1 terus Aceh utara 1-1-1 belakangnya kan 1-1-1-1 nah dari kode itu kita bisa ngambil jadi dari satu total Aceh berapa terus nanti di bawahnya dari kabupaten yang ada di Aceh masing-masing berapa di bawahnya lagi kota yang ada di masing-masing Aceh berapa lahir di kelurahan yang ada di Aceh masing-masing berapa tanpa harus tau perbandingan antar kelurahan kecamatan kan kita gak butuh juga itu makanya untuk cube itu sekarang udah jarang dipakai lebih sering dipakai roll up sama drill down biar bisa ngeagregasi dari level atas ke level bawah dan nanti ketika ngebaca jadi kita bukan ngebaca lagi masing-masing lalu di setiap kelurahan gak ketika kita pengen Aceh yaudah kita pointing aja ke tabel admin 1 Aceh atau misalnya kita butuhnya di Aceh Utara ya kita tinggal pointing aja ke Aceh Utara gak perlu agregasi di masing-masing kelurahan yang ada di Aceh Utara di Zoom ya itu lama lagi lah akhirnya dibuat lah teknik roll up atau drill down oke terima kasih terus kalau misalkan tadi data matas atau dashboard apa ada rekomendasi gitu buat dashboardnya pakai tools apa oke kalau untuk tujuan BI itu gak ada yang bisa ngalahin table sih dan kalau mahasiswa itu dapat 1 tahun gratis bisa menggunakan table cuman table itu permasalahannya adalah dia itu sulit untuk dipakai bahkan untuk orang yang ngebacanya pun sulit dia harus tahu cara menggunakan table benar-benar kompleks tapi malah mesin ini juga bisa masuk ke table nah kalau pengen yang lebih simpel Power BI atau looker looker itu Google Router Studio gitu tapi kalau ke arah data engineering kalau tujuannya buat monitoring biasanya di looker atau table atau grafana kemarin alhamdulillah sih sebenarnya apa belajar table terus dapat yang sertifikasi visualisasi ya data visualisasi ya ya habis itu udah gitu karena mungkin bukan kerjaannya ya jadi apa sih kayak wah harus ini dibekang-bekang lagi gitu untuk memvisualisasikan dimensinya seru sih maksudnya mau lihat apa aja gitu kan ya ya sama uniknya itu dia bisa filter antar chart antar dashboard kan kalau di tablet ada chart ada dashboard sama ada storytelling kan nah kalau kita main di level storytelling kita satu filter chart itu bisa nyambung ke semua enak mungkin kelemahan kami di kampus itu mungkin itu ya maksudnya kayak tahu bahwa ada software-software itu tapi gak masuk langsung ke praktikum di kelas gitu kan jadi teman-teman mungkin yang tadi dengerin ya nama istilah-istilah algoritm apa sih software-software tadi itu ya ini jadi masukkan di gurukulum sih harusnya selain ngomongin teori juga ngenalin oh ini loh praktiknya pakai tools tapi kan kadang kalau masuk ke skripsi yang pakai tools mesti di komentari padahal di dunia nyatanya mah penguasaan itu jadi nilai plus udah tahu pakai apa-apa aja jadi pas masuk kerja gak hanya teori tapi udah pernah lah otak-ate dikit oke baik ada lagi kah teman-teman ini udah lebih ini sebenarnya sih yang kuliah saya sih saya yang banyak nanya karena beneran sebenarnya tahu ini harus menguasai apa nih mahasiswa cuma karena dosennya skillnya terbatas kelas apalagi jujur baru ini sih ngajar data warehouse gitu kan jadi bener-bener kayak ya sekalian belajar gitu soalnya selama ini kan main aman ya di kelas metodologi penelitian masih tugas doang gak yang teknis gitu maksudnya gak yang belajar teknis kalau di struktur data juga kan yang di kelas juga masih yang dasar bener-bener dasar mulai dari early sampai tree kan ya ya gak jauh beda gitu gak yang maksudnya atraksinya gak terlalu banyak karena di semester 2 juga kan yang dihadapi oke lah ada lagi teman-teman mungkin yang mau disampaikan nih kayak dengerin kami ngobrol nih selain oke dan beberapa tadi silahkan yang kelas B mau me-explore lagi lumayan lumayan nanti soalnya yang tadi kalau infonya dari kelasnya Pak Aci yang ini nanti kan ada record ya ini kan ada record nanti yang gak ikut kelas ini suruh dengerin kan terus disuruh buat catatan les kalau yang ikut kan cukup dengerin terus ya gak tau lah isinya apa oke ya salam lah dari Pak Aci Pak Kang Ginejar beliau lagi nguji kolokim jadi paling ini join sih join di zoom cuma karena lagi nguji gak bisa ikut nembrung gak ikut nembrung bisa lebih lama lagi nanti mungkin itu sih saya kembalikan ke TV nanti ini 2 jam Kang Ginejar belum minum nanti gak jadinya doang bagus silahkan saya kembalikan ke TV untuk closing baik terima kasih Kang Ginejar yang sudah memberikan pencerahan di bidang data khususnya banyak istilah yang saya tahu dan teman-teman juga baru tahu saya juga jadi banyak belajar semoga semoga nanti kita bisa bertemu di plan kesempatan semoga ilmu yang disampaikan oleh Kang Ginejar bisa bermanfaat bagi teman-teman semua semoga kita semua sehat selalu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya oke kita tutup terima kasih kami terima kasih